Anis melawan hukum lagi dengan tetap bangun stadion BMW meski kalah di PT UN Ditulis oleh Xhardi di Seaward.com Halo Assalamualaikum Kembali berjumpa dengan JJ di channel TV Jurnal Itulah kalau janji semarang janji tapi tidak memikirkan efek sampingnya Yang penting janji dulu Masalah bisa diwujudkan atau tidak itu urusan belakang Contohnya sudah banyak Misalnya yang paling nyata adalah masalah reklamasi dan rumah DP 0 rupiah Yang tak terjangkau masyarakat menengah ke bawah Sebelumnya Anis dan Sandiaga juga pernah berjanji akan membangun stadion untuk persija Yang setara Old Trafford di Manchester Inggris atau Allianz Arena di Jerman Dan ternyata janji ini berbuntut panjang karena lahan tersebut dinyatakan sengketa Dan selama proses yang cukup panjang PT Buwana Permata Hijau BPH Telah dimenangkan pengadilan Tata Usaha Negara PT UN atas kepemilikan lahan bekas Taman Bersih Manusiawi Wibawa Atau BMW Dan mereka tentunya protes pembangunan stadion di lahan tersebut Perusahaan itu meminta agar Anis Baswedan tidak melakukan tindakan melawan hukum Diketahui Dany Indrayana ditunjuk menjadi kuasa hukum Pemprov DKI Dalam perkara sengketa lahan stadion BMW Pemprov DKI rencananya akan mengajukan banding setelah kalah dalam persidangan tersebut Bocoknya nih ya Anis bilang pembangunan stadion BMW tetap berlanjut Pembangunan tetap jalan terus teman Persija jangan khawatir Instagram saya penuh semalaman Yang dihugat adalah BPN bukan DKI DKI sudah menang Saya minta doanya dari Persija The Jack doakan agar gangguan seperti ini bisa mengecil di kemudian hari Kata Anis pada bulan Maret lalu Aneh ya? Coba pikirkan ini Tidak sulit kok Berdasarkan hasil di PT UN lahan tersebut sudah dinyatakan milik pihak lain Harusnya Pemprov DKI Jakarta menaati hukum dan menghormati keputusan PT UN Pembangunan minimal disetop Menurut kuasa hukum PT BPH Silahkan komunikasi lakukan musyaura dengan kita silahkan Jangan pakai cara-cara yang melawan hukum lah Kuasa hukum PT BPH menganggap Pemprov DKI memaksakan pembangunan Padahal tersebut merupakan tindakan yang salah Jangan heran kalau Pemprov DKI yang dalam hal ini Anis selalu melakukan sesuatu dengan cara ngotot Meski secara logika ataupun hukum dinyatakan salah Masihkah Anda ingat dengan jalan cati baru yang ditutup untuk lapak jualan PKL? Dari segimanapun itu sangat salah Kalau mau bicara soal keberpihakan Ini kebablasan karena berpihak pada PKL tapi tidak berpihak pada pengguna jalan Beberapa hari lalu MA membatalkan keputusan Anis yang memperuntukkan trotoar untuk PKL Yang artinya penggunaan trotoar untuk para PKL melanggar hukum Tahun lalu Anis menerbitkan instruksi nomor 17 tahun 2018 Tentang penataan kawasan Tanah Abang Dengan dasar ini trotoar kawasan di Tanah Abang digunakan untuk para pedagang Perdana ini kemudian digugat oleh salah satu politisi partai PSI Perdana ini maksud adalah gubernur DKI Jakarta Menunjuk atau menetapkan bagian-bagian jalan atau trotoar Dan tempat-tempat kepentingan umum lainnya sebagai tempat usaha pedagang kaki lima Akhir dari gugatan tersebut adalah hakim menilai ini bertentangan dengan undang-undang lalu lintas Yang mana jalan digunakan untuk kegiatan keagamaan, kendegaraan, olahraga dan budaya Bukan untuk kepentingan pedagang End of discussion Anis tidak boleh lagi berpikiran tidak waras demi keberpihakan konyol Dan menutupi ketidakbecusannya dalam memikirkan solusi yang lebih baik Gubernur kok tidak tahan konstitusi Kembali lagi kelahan sengketa stadion BMW Yang kita tangkap adalah pola yang sama di mana Pemprov membenarkan sesuatu yang salah Memaksakan sesuatu yang salah Anis pun juga lagi-lagi tidak mau bicara banyak soal sengketa ini Kata Anis, Birohukum jangan tanya saya, itu urusan Birohukum Birohukum itu punya banyak lawyer, tanya Birohukum dan itu keputusan Birohukum Itu teknis sekali, saya nggak tahu So, yang bisa kita simpulkan adalah Anis cenderung bertindak sesuka hati Meski melanggar aturan, karena sudah terdesak oleh janjinya sendiri semasa kampanye Polanya sama, terdesak, tidak bisa memikirkan solusi lain yang lebih baik Asal tabrak, aturan, ngotot dan lanjut terus Gubernur yang kepalanya sekeras intan sehingga apapun yang ada di depannya Ditabrak saja tanpa peduli, apakah itu benar atau tidak Makanya, kalau janji itu dibikir baik-baik Jangan hanya, karena ini dapat simpati dan dukungan Lantas, sembarangan berjanji Akhirnya ya, beginilah, cari masalah terus dengan pihak lain Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar Like, subscribe dan share di sosial media kalian Artikel ini bisa Anda lihat secara lebih lengkap di laman siword.com Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!